Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga Berikut hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Jumat 11 Juni 2021 Serta daftar kelasmen dan jadwal berikutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya Hasil pertandingan ke-8 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Jumat 11 Juni 2021 Myanmar kalah 1-8 versus Kyrgyzstan Filipina menang 3-0 versus Guam Kamboja kalah 0-10 versus Iran Hasil lainnya Nepal kalah 0-3 versus Australia Hongkong kalah 0-1 versus Iraq Pertandingan lainnya Malaysia kalah 1-2 versus Vietnam Dan Indonesia kalah 0-5 versus Uni Emirat Arab Klasmen sementara grup A Surya memimpin dengan koleksi 21 poin Diikuti Cina dengan koleksi poin 13 Klasmen sementara grup B Australia memimpin dengan koleksi 21 poin Diikuti Yordania dengan koleksi poin 13 Klasmen sementara grup C Irak memimpin dengan koleksi 17 poin Diikuti Iran dengan koleksi poin 15 Klasmen sementara grup B Arab Saudi memimpin dengan koleksi 14 poin Diikuti Uzbekistan dengan koleksi poin 12 Klasmen sementara grup B Qatar memimpin dengan koleksi 22 poin Diikuti Oman dengan koleksi poin 12 Klasmen sementara grup F Jepang memimpin dengan koleksi 21 poin Diikuti Kyrgyzstan dengan koleksi poin 10 Klasmen sementara grup G Vietnam memimpin dengan koleksi 17 poin Diikuti Uni Emirat Arab dengan koleksi poin 15 Klasmen sementara grup H Korea Selatan memimpin dengan koleksi 13 poin Diikuti Lebanon dengan koleksi poin 10 Hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik Yang akan lolos ke babak berikutnya Jadwal pertandingan terakhir grup G Selasa 15 Juni 2021 Uni Emirat Arab versus Vietnam Jam 23.45 Dan terakhir Thailand versus Malaysia Jam 23.45 Itulah hasil dan jadwal pertandingan Kualifikasi Piala Dunia Tahun 2021 Terima kasih telah menonton video ini Salam olahraga Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini